Halo Halo bos ketemu lagi di channel ini hari ini aku mau mencoba lensa Yongnuo 50mm f1.8 dengan menggunakan adapter Canon ke EOS M dan mau tak pasangkan di kamera EOS M50 ini untuk spesifikasinya ini sebelah ini EOS M50 karena kemarin udah tak bahas dan udah tak review di EOS M50 silahkan bisa lihat di video sebelumnya EOS M50 sekarang yang mau tak infokan itu lensa Yongnuo 50mm f1.8 dipasangkan di EOS M50 karena ini lensa khusus untuk DSLR mountingnya DSLR mau nggak mau harus terus pakai adaptor kalau mau dipasang di EOS M50 adaptor ini aku canggap ini lambi ini mounting mounting bahwa jauh ini mounting kan lambi mon lambi ya ini made in taiwan ya untuk adaptor ini ada banyak apa jenisnya merk ya jadi ini yang yang Canon terus onosin meike terus ono oke Oh lah ya wantian membeli merknya macam-macam banyak ini aku cari yang merknya Canon karena ya Ori biar fokusnya enggak lemot banget karena kan Yongnuo ini kalau di DSLR kan rodok lemot enggak kayak yang merek 50 f1.8 Canon yang STM itu ya namanya juga lensa murah meriah lensa Cina ini harga barunya sekitar 700an bisa kalian lihat di lapaku ada di deskripsi ya terus untuk adaptornya ini harganya untuk yang Canon sekitar kalau yang bekas itu 800 700an untuk yang baru satu jutaan jadi ini hanya repitong ato sekisah jutaanan untuk yang EOS M50 itu body on ini sekitar sembilan an berarti ya 10 10 Newton an ini lensa kitnya bisa diganti ini 50 ini bisa f1.8 toh sungguh membuka membuka yuk langsung aja kita pasangkan titik putih sama titik putih sudah ngerti oke hasilnya eh bentuknya jadi seperti ini dati mountingnya dua reju kita di gede ya karena karena ini aku mau nyari bukeh ngeblur fotonya kalau untuk yang lensa khusus EFM luku lensa khusus EOS M ini yang fix untuk yang EFM kan cuma ada 22mm f2 belum kurang bukeh lah terus ini alternatifnya kalau mau tambah membuka cari lensa DSLR nanti dengan bantuan adaptor kayaknya ini yuk langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa dipasangkan di EOS M50 yuk langsung aja Oke sebelumnya buat kalian yang mau jual kamera atau tukar tambah atau mau jual lensa langsung aja follow Instagram at jual kamera tanpa embel-embel tanpa underscore dan lain-lain pokoknya at jual kamera atau cek stoknya ada di web www.kamera-mantul.com untuk yang aman silahkan transaksi lewat Bukalapak atau Tokopedia linknya ada di deskripsi hati-hati banyak yang nipu pokoknya linknya ada di deskripsi ya langsung aja di klik yuk hasilnya seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya guys nge-nge-nge mau hasilnya EOS M50 dipasangkan lensa Yongnu 50 f1.8 biar menghasilkan bukeh ya nge-blur belakangnya tapi agak tele ya 50 kalau di EOS M50 kalau mau yang lebih wet lagi bisa kalian beli yang Yongnu 35 f2 tapi yuk kurang bukeh kalau yang mau bukeh lebih tele yang 50 f1.8 ini atau 85 f1.8 Yongnu juga ada 85 f1.8 besok aku cobain coba kalau menurutku ya Yongnu sering banget ya dibahas untuk lensa murah meriah dan paling lari sih gos murah meriah pokoknya murah meriah bisa bukeh tapi ya materialnya tipis plastik kayak gini ya tibol langsung rompah lah pokoknya ya untuk air game murah meriah mencari lensa bukeh untuk EOS M50 ini bisa jadi alternatif karena menurutku ini yang paling murah untuk autofocus kalau yang manual fokus kalian bisa beli yang merek maker 35 f1.7 atau 50 f2 atau Seven artisan itu yang langsung mountingnya EOS M50 tanpa menggunakan adapter tapi lensa manual kalau yang autofocus yang paling murah yang ini yang ini ini ya guys untuk video kali ini bagaimana menurut kalian hasilnya langsung aja tulis di komentar seneng apa orang guys jangan lupa subscribe komen like dan share maturnut guys ya bisa looked at that aduk Bisa bakın tulis di komentar ya bahwa EOS M50 menggunakan lensa Fuji 재jala atau lensa Sony makasih tidak ada yang ada adapter jahjah